Keinformasi lain pemirsa, banjir akibat jebolnya tanggul sungai Tuntang dan Cabean di Demak pada selasa malam semakin meluas. Setidaknya 13 desa yang tersebar di 4 kecamatan terendam banjir. Setelah mendapat kiriman air dari Hulu, tanggul sungai Tuntang pada selasa sore ini jebol sehingga merendam desa Ploso di kecamatan Wonosalam Demak. Akibatnya ratusan rumah yang ada di dua dukuk terendam banjir hingga 1,5 meter. Sejumlah warga terpaksa memilih mengungsi ke tempat saudaranya atau ke tempat yang lebih tinggi. Selain merendam rumah warga, banjir di desa Ploso juga merendam jalan alternatif dari Demak menuju gubuk kerobogan sehingga puluhan sepeda motor yang melintas terjebak banjir dan mogok di tengah jalan. Sementara itu menurut kepala BPBD Demak, Angus Dubroho, banjir di Demak karena tanggul sungai yang jebol akibat tidak kuat menampung tingginya volume air. Sekedarnya ada lima titik tanggul sungai yang jebol yaitu Sungai Cabea, jebol dua titik yang berada di Desa Rejosari dan Sidorejo. Sedangkan Sungai Tuntang jebol di tiga titik yaitu di Desa Kalianya, Desa Plogodowo dan Desa Pilakwetan. Sekedah!